Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini saya akan memberikan bagaimana tutorial untuk menggunakan action cam brika Bipro 5 nah ini khususnya ini Bipro 5 Alpha Edition mark 2s atau AE2s nah oke pertama-tama kita ini baterai sudah terpasang dan memori micro SD nya sudah terpasang juga kita nyalakan dulu ini kalau kita tahu di sini ada LCD juga di sini ada tombol power di sini ada tombol untuk merekam atau untuk merekod atau untuk mengambil foto dan juga nih tombol untuk aktifkan WiFi nya seperti itu nah disini ada dua tombol navigasi di tombolnya itu hanya ini saja ya kawan-kawan Oke kita nyalakan dulu dia tahan ini tombol powernya ini seperti ini nah ini sudah nyala biasanya entah-entah mengapa ini setting settingannya ketika awal menyala ini dia langsung merekod jadi jangan lupa kita matikan merekodnya seperti ini kita matikan dulu rekodnya nah ini eh sebelum dipasang kartu memori ketika kita nyalakan dia tidak merekod karena kartu memori nya tidak ada setelah dipasang kartu memori setiap kali dia menyala itu langsung di record seperti itu jadi mungkin ada settingannya juga tapi saya belum tahu belum belum jumpa settingannya oke oke langsung saja ini dia tampilannya seperti ini sudah nyala ini dalam posisi menu video untuk merekod video nah seperti ini untuk mengganti menunya Oke kita ada setelahnya berapa menit nyala layarnya terlaki kita nyalakan lagi kita tekan saja terserah nah ini menu video untuk mengganti menunya kita tekan tombol power ini ya tombol power ini sekali nah ini menu foto oke kita tekan sekali lagi ini menu untuk mengambil video gerak lambat kita tekan sekali lagi nah ini adalah previewnya foto dan video yang sudah kita rekam disini tuh gunanya tombol navigasi ya Nah ini bisa kita ganti ini video tadi ini foto nih ada video nah ini ada juga video Oke kita lanjut menu selanjutnya nah disini tadi menunya kita ganti menu nah ini menu settingnya tuh maklifkan menu setting ini setelah masuk menu setting kita tekan tombol di atas ini untuk masuk menu settingnya nah sudah masuk ke menu setting di sini ada menu setting video pada banyak menu settingnya ada video foto dan menu setting lainnya untuk mengganti yang di bagian atas ini tekan tombol yang ini tombol powernya seperti ini nah ini setting untuk video ini settingan untuk hasil gambarnya nah ini settingan untuk kameranya sendiri ada tanggal waktunya untuk memformat kameranya kalau kita tekan sekali lagi nah disini untuk keluarnya seperti ini kita kemudian untuk memilih salah satunya ini kita pilih yang bagian atas ini Oke kita ulang kita kembali lagi ke menu video nah ini navigasi atas bawahnya bisa berguna disini ini untuk kita tekan navigasi bawah nah dia kebawah untuk memilih masuk ke menunya itu kita tekan yang bagian atas ini bagian untuk perekam ini nah bisa kita ganti waktu itu kalau kita milih kita tekan sekali lagi nah seperti ini baru kita bisa menggantinya dengan tombol navigasi yang ada kita tekan lagi nah ini kita matikan loop recording nya seperti itu untuk resolusinya sendiri di sini bisa kita ganti juga yang kolom yang lebih tinggi 1080p sampai dengan 4k terserah kita mau aturan yang mana seperti itu Oke kalau mau cancel kita tekan yang di belakang saja maka dia akan tertutup nah cancel tidak jadi settingannya kemudian kita masuk ke menu kamera ini settingannya resolusinya kita pilih mau yang berapa mau 16 disini 16 yang paling besarnya 16 megapiksel kita pilih ini tergantung selera mau diaktifkan mau dimatikan terserah terus kita masuk ke menu selanjutnya tekan yang ini depan sini nah ini untuk bisa settingannya ini settingan gambar saya juga belum tengok hasil yang secara menyeluruh tapi yang sudah saya coba ini white balance keseimbangannya disini kalau biasanya untuk cuaca normal saya senangkan auto kalau untuk siang yang ini sunny kalau dalam cuaca mendung mendung berawan sepertinya ini dan kalau malam yang sepertinya sepertinya ini ini Inscan dan sunlight nah kalau yang ini biasanya mungkin lebih ke senja seperti itu ya ini menurut pendapat saya saja Oke kita cancel saja yang ke selain ini kalau kita milih yang atas kita cancel dulu nah kita masuk ke menu selanjutnya kita tekan yang di tombol powernya satu lagi nah ini untuk memilih tampilan bahasanya mau bahasa apa saya menggunakan bahasa Indonesia ini punya tel tanggal tanggal dan waktu nah ini sudah setel dan jamnya sekarang jam 4 sore kita kalau mau cancel kita tekan ini nah ini memformatnya kartu memori menjadi nol atau memformat settingan-settingan yang ada di di nebriga ini terus pengaturan pabrik saya kembali ke pengaturan awal kalau ini saya kurang tahu versi Frameware ini mungkin bisa di update atau gimana saya tidak tahu tapi nah ini cuma hanya informasi visinya ya Oke kita masuk ke menu selanjutnya nah ini menu untuk keluar dari tampilan settingan setelah kita memilih menu silang ini kita tekan atas ke dan kita keluar nah terus di sini ada Tom ada apa audio nah ini kalau tanda ini kalau kita merekod berarti di sini suaranya masuk nah kalau kita mau tidak pakai suara kita tinggal tekan tombol yang nih navigasi bawah nah maka mati audionya kalau menu muncul tanda lagi kita tekan kembali nah ini bisa merekod nah kebetulan di sini juga ada audio jack port port untuk audio jacknya ini ukurannya kecil kita dikasih slot yang kecil ini sambungannya juga ada sudah saya coba juga ya hasil suaranya sih lumayan gitu tidak terlalu jernih tapi lumayan seperti kalau menurut saya oke nah selanjutnya di sini kan saya awalnya juga bingung bagaimana cara menghapus file yang sudah kita rekam seperti itu ternyata caranya seperti ini cara menghapusnya kita masuk ke menu nah ke menu file yang sudah di record tadi ini baik apa namanya pokoknya menunya ini nah kemudian kita pilih yang mana yang mau kita hapus misalnya video ini yang mau kita hapus ini kalau untuk playnya kita tekan yang atas ini nah kalau ini play Oh ini tetap cara menghapusnya kita tekan tombol yang di atas ini beberapa detik seperti ini nah maka akan muncul menu untuk menghapus kita pilih menggunakan tombol navigasi ini kita konfirmasi baru kita tekan lagi yang tombol atas ini dan file terhapus begitu seterusnya Oke selanjutnya kan jumlah file file yang 6 saya hapus file yang ini nah nah file nya tinggal 5 oke sudah terhapus oke oke itu tadi saja kawan-kawan nah satu lagi untuk charger untuk mengecasnya Oke langsung kita coba untuk mengecasnya Oke kawan-kawan ini dalam kondisi hidup nah seperti ini hidup nah kalau mau langsung ngecas bisa kalau dalam kondisi mati juga bisa nah ini kita coba dulu dalam kondisi hidup ya ini langsung saja kita colokan ke sini nah ini colokan chargernya nah nah ini ngecas dia tandanya kedip-kedip nah kedip-kedip ini berarti masuk dalam mode charge Oke kalau sudah gini boleh kita tinggalkan atau boleh juga kita matikan kalau mau matikan seperti ini kita matikan kita tekan lama-lama di bagian dan tombol power depan nah ini mati nah nanti kalau dia sudah penuh eh yang lampu merah yang kedip-kedip ini nanti tidak kedip-kedip lagi cuman hidup sekali merah terang gitu nah itu tandanya eh baterainya sudah penuh ini kalau kita mengecasnya langsung di apa di unitnya langsung di unit berikan langsung biperonya langsung ya tanpa menggunakan charger eksternalnya tapi bisa juga kalau mau charger eksternal tinggi kita buka saja disini kita keluarkan baterainya baru kita cas di luar dari unitnya ini menghindari apa biasanya kolong akibat dari charger itu ngecas di unitnya ini maka unit ini akan akan panas biasanya seperti itu walaupun tidak terlalu panas ya agak hangat-hangat yang panas itu wajar seperti tapi kalau keseringan takutnya ada apa-apa maka disarankan lebih baik menggunakan charger eksternal Oke nah ini itu tadi kalau dalam kondisi nyala sekarang kita coba mencarger dalam kondisi kondisi mati nah ini dalam kondisi mati ya langsung kita colok seperti ini nah biasanya sih dia langsung nyala seperti itu nah otomatis nyala tanpa saya nyalakan otomatis nyala nah ingat ketika setiap kali nyala di sini kameranya ini langsung merekod nah seperti ini jadi kalau kita biarkan kameranya terus harus merekod karena kita sudah memasang kartu micro SD nya jadi kita matikan dulu recordnya dengan cara tekan yang atas Oke sudah mati nah ini dalam posisi ngecharge nah disini tandanya juga ada ngecharge kemudian saran saya kalau bisa setelah dalam kondisi ngecharge ini bagusnya dimatikan karena apa karena kalau tidak dimatikan seperti ini biasanya ketika kita cabut langsung itu dia akan otomatis mati seperti itu jadi menurut saya lebih baik ini dimatikan saja dengan cara kita tekan tombol powernya agak beberapa lama oke itu dan kita biarkan dan kita tunggu hingga penuh oke agak blur nah seperti itu itu jadi itu tadi bagaimana tutorial dalam menggunakan kamera atau action-cam action-cam Brica Bipro 5 khususnya disini Alpha Edition mark 2s Oke semoga video yang bermanfaat jangan lupa selalu dukung channel ini dan jangan lupa juga subscribe channel ini akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih super terima kasih Terima kasih.